Bismillahirrohmanirrohim Saudara-saudara Hari ini Kami Berkabung Partai Demokrat Berkabung Sebenarnya Bangsa Indonesia juga Berkabung Berkabung Karena Akal sehat Telah mati Sementara Keadilan Supermasi hukum Dan demokrasi Sedang Diuji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yuki Pramukong Tukang donat dari Parun Berkerja di semesta Jangan terlalu serius ya Ngurusin Indonesia kita ini Pak Saya nyarap pak Gimana Ini soal mudoko Tapi saya sambil nyarap ya Nggak usah serius Bismillahirrohmanirrohim Jadi Nggak bisa praktek Bikin mie ayamnya Jadi kembali ke mudoko Terus jatuh ya Jadi kata Dian Samsudin Itu kalau harus Dicek dulu Pak mudoko itu Jadi ketua Partai Demokrat Setelah ditetapkan di KLB Dili Sedang itu direstui enggak sama Sama pemerintah Direstui enggak sama Pak Jokowi Tahu enggak Pak Jokowi Hentang kiprahnya mudoko Kalau Direstui sama istana Direstui sama Pak Jokowi Mudoko sebagai kepala Pembangsa staf kepresiden Maka itu berarti Presiden itu Merusak tatanan demokrasi Karena sudah melakukan Intervensi politik Ke partai politik ya Itu kata Pak Din Ini nanti Ngabalin beda pendapatnya Pak Din Pokoknya kalau Ngabalin itu Kerjanya Asbet aja Asal beda Dengan posisi Benar Tapi kalau Kalau Presiden enggak tahu Atau enggak ikut campur Dan itu inisiatif Dari Pak Mudoko sendiri Dan dia posisinya kan Sebagai pejabat dari Kepala staf presiden Kalau Pak Jokowi enggak merastui Kata Din Sam Sudin Din Sam Sudin ini Deklarator Kesatuan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami Kalau enggak tahu Enggak direstui Sama Diri Apa Enggak direstui Sama presiden Maka Pak Mudoko Pak Mudoko itu berarti Sudah merusak Citra presiden Oleh karena itu Dia harus Dipecat Kata Pak Din Harus dipecat Sebagai kepala Staff Staff kepresidenan Karena sudah Ngurusin partai orang Kira-kira begitu Dan merusak Merusak apa Merusak citra Nama baik presiden Makanya harus dipecat Itu alasan Tapi kata Si itu Siapa beda dia pikirannya Ngapain urusan Kalian ngurusin Soal pecat Pemecat Terlibat Atau enggak terlibat Presiden Di politik Soal pecat Pemecat Urusan presiden Bukan urusan Kalian Jadi enggak ada Enggak ada gunanya Karena Apalagi Hehehe Ayam Ayam Kuri kamu semua Jadi enggak bisa praktek Bikin mie Dua kilo Banyak Empat Sibur Hanya Dimakan Untuk keluarga Buat praktek Bikin mie Ayam Lima Ribu Nganggu Itu kan Haknya Secara pribadi Kan hanya Mau doko Mau Jadi ketua umum Mau ikut partai Enggak ada urusannya Presiden itu Katanya Hak setiap orang Untuk menentukan Sikap berpolitik Benar juga Omongan Ngabalin itu Benar 100% Benar juga bisa Diterima akal ya Akal sehat Benar Menurut Ngabalin sendiri Nanti Mudokon itu harus pecat ya itu karena merusak citra presiden jadi singkat cerita ini Pak Muldogan ini memang gak etis dia diangkat dulu kepala staf angkatan darat oleh Bambang Susilo Bambang Yudhoyono waktu jadi presiden, terus diangkat lagi jadi panglima pemandan tertinggi oleh SBY juga sampai dia mencium tangan SBY, baik waktu pakai bagian batik maupun waktu pakai seragam militer, itu mencium tangan SBY jadi satu sikap menghormatan yang berlebihan kalau menurut saya, atau itu biasa untuk tradisi Jawa kalau saya berlebihan mencium, seperti siapa yang koruptor yang baru ketangkep itu di Sulawesi Selatan Abdullah, Abdullah itu itu juga mencium tangan Megawati itu berlebihan juga Bomi masuk, masuk gambel loh itu dibesarkan oleh SBY tapi balasannya itu malah mengambil kepemimpinan Partai Demokrat yang dibikin oleh SBY digagas oleh SBY lambang yang bikin SBY Mars dari dari itu juga SBY yang bikin Mars Partai Demokrat jadi tidak ada Partai Demokrat tanpa Susilo Bambang Yudhoyono tapi begitu rupa diambil alih oleh Mudoko yang sudah dibesarkan dalam karir militernya waktu itu menjadi kasat atau Panglima tanpa Presiden menyetujui atau mengangkat tidak bisa dia jadi kasat atau jadi Panglima nah balas Budi itulah dibalas dengan air tubah dengan air hajun nah itulah yang jadi masalah diangkat dimuliakan secara karir politik karir militer kemudian balasannya justru mengambil secara tidak pantas atau istilah agi pelarangeng melakukan begal politik gitu Mudoko terhadap Partai Demokrat yang dikegas oleh SBY yang dulu adalah atasannya sendiri waktu SBY menjadi Presiden RI2 kembali ke ngalinga balin kalau ngalinga balin pasti mela atasannya SBY sama-sama di KSP dan ngabelin juga di KU berkali-kali dia sama orang-orang karena argumentasi yang lemah dan pembelaan-pembelaannya yang asal beda yang selalu membela kekuasaan tempat dia bernamung sekarang ngabelin itu siapa sih kan dia itu dulu di Partai Bulan Bintang awalnya itu terus kemudian diloncat ke Partai Golkar ya terus dia pendukung Prabowo menghajar Jokowi pada periode pertama terus kemudian dia masuk ke istana membela habis Jokowi jadi soal integritas ngabelin itu sama dengan integritasnya mudoko artinya gak punya integritas ya gak lagi mempertimbangkan nilai-nilai dalam permainan politik gitu ya padahal orang itu masih menaruh respek penghargaan yang tinggi kepada orang-orang yang bisa menjunjung nilai-nilai ya kepantasan nilai-nilai kebenaran nilai-nilai kejujuran nilai-nilai keadilan bukan semata-mata mengejar penting dolar dinal dan tahta di dalam kehidupan saya Yudi Pramukot tukang donat dari Parung itu tercuah di semesta Fasbir Soberan Jamilah bersabarlah dengan bersabaran yang indah Amin makan ayam sebuah kemewahan ya bisa orang susah makan ayam buat praktek sebenarnya 2 kg 54.000 buat praktek bikin mie itu dicoba dulu dites pasar mie nya juga bikin dulu mesinnya ada tuh mesin saya memasak dulu semua ayam untuk mie ayam itu gimana menurut resep Pak Sugeng Agust di channel nya kan Sugeng Agust channel mie yang punya merek mie ayam teman yang hari itu laku seribu seribu ini seribu mangkok kalau sabtu libur laku seribu empat seribu harga satu mangkok nya 12.000 wah banyak buitir sehari bisa dapat 15 juta dia jualan hanya jualan mie pangsit mie ayam kalau saya mau jual 5.000 takkanlah supaya saya punya 5 titik 4 jualan yang disebut cafe salah satu salah satu ambilannya jualan mie ayam ayam tanpa tulang 5.000 rupiah dengan niat dengan semangat al-insan jualan jualan muntimukum liwajilah hila nuriduminkum jazak awal syukua kami ngasih makan kalian liwajilah untuk mencari keridoan keridoan Allah la nuriduminkum tidak ada niat tidak ada keinginan dalam hati kami dengan memberi makan itu minta balasan atau sekedar balasan ucapan terima kasih itu bibit kangkung mie mie ya ya walhamdulillah ilahziat amanah wasakun ma jualan aminah muslim terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton